Intro Hari-hari ini adalah zaman dimana namanya perselingkuhan, perceraian keluarga yang berantakan itu luar biasa peningkatan jumlahnya karena memang keadaan yang tantangannya juga lebih luar biasa zaman sekarang pornografi seolah-olah akses tanpa batas membuat orang terpicu, terangsang lalu untuk berhubungan dengan sang mantan atau perselingkuhan juga menjadi lebih mudah aksesnya membuat kita perlu lebih bijaksana, lebih berhikmat bagaimana kita membangun pernikahan yang bahagia saya menulis buku yang judulnya mempelai ilahi maksudnya adalah mempelai atau pernikahan yang sorgawi seperti di sorga, mana bisa Pak? Bisa kalau kita mau belajar hidup ini dengan benar keadaan ini juga sering memicu perilaku negatif yang muncul karena memang lingkungan yang tidak baik sehingga banyak orang juga berkata kepada saya, pasangan saya itu Pak egois, Pak wah dia melakukan KDRT, dia itu nonton film porno melulu, lalu dia itu pengen yang aneh-aneh dia itu pelit, dia itu kasar, wah dia itu diporoti sama orang tuanya semua perilaku negatif diceritakan, wah pasangan saya itu setan Pak, kunyuk Pak, wah monyet Pak wah ini istilah-istilah yang jelek untuk menyebut pasangannya, kenapa? karena dia tidak bahagia, nah apakah dalam situasi dengan pasangan yang seperti ini masih mungkin itu namanya mempelai ilahi, pernikahan yang sorgawi mungkin kalau kita tahu cara menangani pasangan dengan baik membawakan diri kita, membangun suasana sebagai pencipta kebahagiaan yang terpenting adalah Anda harus menguasai diri luar biasa untuk tidak terpancing ya, ikut-ikutan, ikut jadi setan, ikut jadi monyet karena banyak orang terpancing gitu kan, wah kalau dia jahat, emangnya cuma dia yang bisa saya juga bisa egois, saya juga bisa, saya juga bisa akhirnya ada dua setan dalam rumah gitu kan, maka Anda harus tidak menjadi setan Anda harus menjadi orang baik, Anda harus menjadi pencipta kebahagiaan tapi mungkin masih ada pergumulan, kalau saya baik, saya dimanfaatkan kalau saya minta maaf, saya dianggap yang salah, kalau saya mengalah, saya hancur Pak saya mesti bangkit dengan diri saya sendiri, eh tunggu-tunggu-tunggu benar-benar pertimbangan baik-baik, bahwa kejahatan selalu bisa dikalahkan dengan kebaikan kejelekan selalu bisa dikalahkan dengan kasih sayang kekerasan selalu bisa dikalahkan dengan kelembutan memang tidak mudah, tapi saya mau mengatakan dan mengajarkan bahwa itu bisa hidup ini adalah pilihan, pernikahan adalah keputusan maka keadaan adalah konsekuensinya yang harus disikapi dengan pilihan berikutnya Anda memilih ikut jadi setan, ikut jadi kunyuk, monyet, dua monyet dalam satu rumah berantem terus cakar-cakaran atau Anda memilih sikap hidup bahagia, sikap hidup positif masalah tidak kuat, dimanfaatkan, dianggap yang salah maka bisa disiasati dengan sikap berikutnya Anda menguatkan hati dengan sikap yang lebih positif lagi percaya bahwa Tuhan ada, Tuhan itu hidup orang Jawa bilang gusti orasai dan Tuhan dalam prinsip hidup bersama dengan Tuhan ada satu konsep yang luar biasa yang sudah dihidupi dan disaksikan oleh banyak orang bahwa Tuhan itu membuat semuanya indah pada waktunya dan pengharapan pada konsep ini tidak sia-sia karena banyak orang, ribuan pasangan banyak orang yang kami jumpai yang akhirnya menikmati kebahagiaan pernikahan lewat sebuah perjuangan keindahannya pada perjuangannya kemuliaan hidupnya pada ketabahan untuk membawa merubah pernikahannya menjadi pernikahan bintang lima seumpama di sorga maka saya berikan istilah mempelai ilahi tapi kembali kepada pertanyaan yang selalu dilontarkan bagaimana Pak kami bisa menguatkan hati untuk terus mengabdi, mencintai kalau pasangannya kayak setan nah setan kan dikalahkan oleh Tuhan karena itu kita perlu bergaul dengan Tuhan ada tips bahagia dari orang yang sangat bijak bernama Raja Salomo bahwa takut akan Tuhan itu permulaan hikmat takut akan Tuhan itu permulaan kebahagiaan takut dalam Tuhan di dalam dekat dengan Tuhan ada kekuatan yang luar biasa karena itu mari kita hidup ini takut akan Tuhan karena di dalam takut akan Tuhan kita bergaul dengan Tuhan kita beribadah dengan Tuhan maka kita akan mendapat kasihnya kita mendapat kekuatannya kita mendapat hikmahnya kita bisa menyingkapi setiap keadaan itu dengan benar dan bahagia kalau benar tapi terpaksa kan menderita tapi benar dan bahagia karena itu memang hidup ini tidak sebatas uang sebatas kepandean tapi juga ada Tuhan yang kita kalau bergaul beribadah kepadanya kita mendapat kekuatan ekstra di luar kekuatan manusia kekuatan yang ilahi untuk membangun mempelai yang ilahi selamat menikmati